Silahkan Pak Kiyai, apa kira-kira perkembangan ekonomi syariah? Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit kira-kira. Silahkan Pak Kiyai. Terima kasih, Ustaz Indra. Pertama, mohon maaf tadi nggak bisa mengikuti dari awal, sehingga nggak bisa memotret kira-kira apa yang berkembang. Tapi yang jelas bahwa saat ini pertumbuhan hukum ekonomi syariah, keuangan ekonomi, keuangan, dan pejilis syariah, Alhamdulillah gerakannya ini yang menarik. Gerakannya itu tidak bottom-up lagi, tapi dua-duanya berkembang, Mas Indra. Jadi top-down juga luar biasa. Apalagi setelah Pak Kiyai Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden ini, gerakan ekonomi syariah atas dukungan negara juga semakin menguat. Nah ini luar biasa. Nah tinggal kitanya memang yang masyarakatnya nih, ini PR-nya yang tadi Ustaz Aziz juga sampaikan ya, tingkat literasi masyarakat, termasuk ini Ustaz Aziz yang tantangan, mungkin Ustaz Aziz sebagai da'i merasakan juga ya, bahwa di kalangan ulama-ulama, sebagian ulama ini masih juga menyoal tentang keuangan syariah ini sebagai suatu pilihan, bukan kewajiban. Itu Ustaz Indra. Jadi bagi sebagian ulama masih ada yang mengatakan, ya bank konvensional itu tidak ada persoalan tuh, Mas Indra. Ini masih banyak. Jadi kalau kebetulan saya memberikan, apa namanya, literasi terkait asuransi, atau pasar modal, atau perbankan di daerah Jawa Timur, ketemu Pak Kiyai di Jawa Timur, itu masih banyak yang berpendapat bahwa tidak ada persoalan, konten gitu ya. Malah saya sempat waktu itu ke pesantren, saya kan bertanya, Pak, itu pesantrennya luar biasa itu, dari mana itu? Saya pura-pura, barang saya sudah tahu, di belakangnya itu ada pelang-pelang konvensional gitu ya. Dengan ini ya, dengan apa namanya, jujurnya, Pak Asir, memang kami minta ke bank konvensional, karena kesariaan nggak pernah diberi. Jadi lebih kesariaan bank konvensional, yang mau membantu infrastruktur pesantren. Jadi gitu, Pak Dindra. Makanya kemudian, akun pesantren tersebut, kemudian anak saya pesantren di situ, juga masih pakai konvensional, Pak Dindra. Padahal berapa jumlah saturnya, ini juga menjadi tantangan, Pak Dindra. Makanya ketika, awal kepengurusan MUI, Pak Kiyai Miftah, itu mengharapkan, agar GSN MUI, ini intensif mendiskusikan, persoalan-persoalan kesariaan, lembaga kebangunan syariah ini, kepada Kiai Kiai. Terutama Kiai Kiai, dari Nahmatul Ulama, ini harus diajak diskusi. Walaupun, Pak, walaupun nih, Mas Dindra ya, kalau kita lihat, perkembangan ekonomi syariah, ini yang gawangin kan, ulama-ulama dari NU loh ya. Pak Gemak, dulu Pak Sahab, Pak Gemak, Pak Ali Yafi, itu pokok-pokoknya, dari pokok-pokok di Kiai NU. Cuman karena demokratisasi di NU, itu luar biasa nih, Saat Dindra ya. Jadi kemandirian Kiai, untuk berpendapat, ini lupanya luar biasa. sehingga kadang-kala, nah ini yang masih menjadikan jalan. Termasuk di, apa namanya, di keluarga saya ya, yang di Jombang sana, itu memandang bank konvensional, karena fitur Kiai juga masih menggunakan, nggak ada isu, Saat Dindra. Nah ini tantangannya. Padahal, Nahdien, itu jumlahnya itu kan luar biasa ya, jumlah di Indonesia ini. Nah karena ini, ini PR-PR sekali, kita untuk berdialog ya, dengan Kiai NU, dan memang, kagika itu benar-benar, sebenarnya, Kiai-nya benar-benar, tapi kalau dibat, ujungnya ya, lana-akmaluna, walaupun lalu itu, bukan lalu, kebalian juga. Tapi, nggak pemahaman, kan itu begitu, yaudah kita saling menghargai, itu ujungnya, kalau dukat itu, Besar Dindra ya. Ini juga, makanya tantangan ya, mudah-mudahan, juga dengan pendekatan-pendekatan, yang dilakukan oleh, Pak Wakil Presiden juga ya, seringnya mengundang para ulama, nah ini juga lama-lama, inilah, ulama-ulama baik dari kalangan nantiin, maupun non-nantiin, ini bersatu. yang tidak hanya nantiin ya, rumah-rumah yang ngalahin, juga ada yang masih bertandangan, yang tadi, ekonomi sehari-hari itu bukan, bukan kewajiban, tapi, ya itu pilihan, itu opsional. Nah yang seperti inilah, bagi saya, tantangan ya, tantangan betul, dan lebih berat, dibandingkan, mengenalkan kepada orang, yang sama sekali, nggak memiliki pengetahuan agama yang kuat, bagi saya. Itu lebih berat. Ya kalau misalnya, saya kenal sama praktisi-praktisi, yang dulunya dari konven, habis itu dijelaskan, itu langsung teng, gitu ya, sentuhannya gampang, karena di dalam pikirannya itu, nggak banyak referensi yang macam-macam, Ya ini langsung, nanti rujuk kitab kuning, ini, 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 nggak masalah, wah, bubar lah, akhirnya ya kita hargain lah. Itu kan bagian dari isiat mereka. Nah, kalau yang saya rasakan, Satendra, tantangan yang paling berat itu, itu Satendra, jadi menghadapi sesama rektual muslim, begitu. Dan ini bukan sedikit jumlahnya, cukup banyak. Nah, kalau ini aja belum terselesaikan, bagaimana orang-orang yang abangan, ya, maaf ya, tanda kutip abangan ini, akan bisa percaya dengan sepenuhnya dengan ekonomi syariah. Pasti mereka lebih rasional lagi. Mana yang memberikan benefit lebih bagus, memberikan layanan lebih baik, ya itulah yang kami pilih. Nah, bahkan, mohon maaf nih, didiskusi aja, Satendra, di dosen-dosen syariah, fakta syariah, dan hukum UIN, Sariah, di Jatulah Jakarta aja, itu masih berbelah menjadi dua, antara yang perlu menggunakan rekening syariah, dengan yang tidak menggunakan rekening syariah. Alhamdulillah, IIKI itu sudah sejak dulu, ya. Makanya wajar kalau dosen IIKI itu terbanyak se-Indonesia, DPS dari dosen IIKI, itu wajar, karena memang sudah, apa ya, institusinya itu bersahat tetuh, dan mahasiswanya dipaksa, akunnya juga akun Bansariah, kan ya. Ini luar biasa. Kalau di UIN, itu masih perlu ditawahi juga, Ustaz Bintra, itu tantangannya. Nah, ini kan tantangan Ustaz Bintra, Mas Ayah yang sudah lama ngajar dingin, ya. Kita berusaha menyiarkan keluar, tetapi di kandang sendiri masih tempur, Ustaz Bintra, kan ya. Nah, ini menurut saya, ya. Berat kalau kita berhenti, ya. Maka, kita akan harus tunjukkan, bahwa lembaga keuangan syariah itu lebih baik dibandingkan lembaga keuangan konvensional dalam segala hal. Kita kalau menghadapi mereka, nggak bisa yang sifatnya doktriner, kan Ustaz Bintra? Ya, neraka, surga. Itu kan nggak bisa pahala. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak masuk, gitu loh. Nah, karena itu, ya, ini pejuang-pejuang lah. Ini ya, talon-talon mujahid-mujahid, talon mujahidah dari IIGI ini yang nanti akan melanjutkan, ya. Kak Wah yang luar biasa yang telah dirintis oleh pendahuli kita dan tokohnya tentu saja Pak G. Ma'ruf yang sejak awal adanya di SN, beliau itu menggawangi. Sampai hari ini pun, setelah beliau jadi wakil presiden, ternyata beliau masih mau duduk di Dewan Penasehat, ya, di SN MUI. Nah, ini sampai kumpas, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, ya, ini juga salah satu kontribusi yang luar biasa, itu Mas Sahindra. Jadi, itu yang bagi saya, Mas Sahindra, kalau pertumbuhan sih tumbuh, gitu ya, tapi agak self-self, antaranya yang kepikir oleh saya itu tantangan yang berat, Sat Indra. Kalau masalah literasi ke daerah, orang-orang yang awam, itu paling mudah, bagi saya paling mudah, Sat Indra. Asal kualitas layanan, ya, apa, imbal hasil yang diberikan lembaga keuangan, syariah, setara aja, itu nanti lama-lama juga ikut, Sat Indra. Nah, tapi untuk pemahaman ini yang agak susah, itu ya. Yang hanya bisa dilawan dengan rasionalitas. Tidak bisa dengan doktin, ya, pendekatannya. Karena memang kalau belajar fikir, selalu ada kaulani, Pak Kiai. Tidak ada pengenangkau, jadi ini problem, kira-kira. Baik, terima kasih, Pak Kiai.